Bunda Literasi Kota Pekalongan, Inggit Soraya, dikoguhkan pada tanggal 25 Mei 2021 oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Sharif Bando. Sebagai bunda literasi, beliau sangat paham terkait pentingnya literasi dalam menentukan mutu sumber daya manusia untuk modal memajukan bangsa. Dalam menjalankan tugasnya sebagai bunda literasi, beliau bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi di kota Pekalongan, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Karsipan dan Perpustakaan, Satuan Pendidikan, Taman Baca Masyarakat, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan beliau dalam melaksanakan perannya sebagai bunda literasi, antara lain, roadshow bunda literasi di Satuan Pendidikan, Perguruan Tinggi, dengan tujuan untuk membangkitkan minat pada peserta didik dengan membagikan buku bacaan. Bunda literasi berupaya memacu minat baca dari segala lapisan pendidikan dan juga menggeliatkan kembali Taman Baca Masyarakat yang digandeng bunda literasi untuk bersama-sama memajukan atau mengenalkan budaya literasi. Tidak hanya itu saja, puncak kegiatan literasi ditampilkan tidak hanya kegiatan, tapi dikemas dalam satu wadah, yaitu Festival Literasi yang sudah dilakukan di kota Pekalongan. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh bunda literasi, terlihat capaian literasi dan numerasi pada rapat pendidikan kota Pekalongan meningkat sebagai berikut. Literasi jenjang SD dari 53,23 meningkat 64,13. Literasi jenjang SMP dari 64,69 meningkat menjadi 78,66. Numerasi jenjang SD dari 37,45 meningkat 48,18. Numerasi jenjang SMP dari 64,69 meningkat 72,19. Melihat kondisi perpustakaan yang sering terdampak banjir, membuat beliau berinisiatif untuk dapat mengajukan relokasi ke daerah bebas banjir dan mengajukan anggaran perpusnas untuk membuat gedung perpus menjadi baru. Yang secara langsung juga berdampak pada indeks pembangunan literasi masyarakat dari tahun 2021 31,2 atau peringkat 32 se-provinsi dan tahun 2023 73,56 peringkat 4 se-provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024, Bunda Literasi memperoleh penghargaan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang peningkatan gemar membaca. Dalam bekerja sama, Bunda Ingget melibatkan DINARPUS, Dinas Pendidikan, IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia, GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, Perpusmas Perpustakaan Masyarakat, dan TPM, Taman Baca Masyarakat.